Dan begitu pun dari adilah-adilah yang bersifat umum yang lain. Seperti hadith yang diriwetkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah s.a.w. Inna allaha fi'awnil abd, ma'kana al-abdu fi'awni ahih. Maka Allah akan terus menolong seorang hamba. Selama hambanya ini selalu menolong kepada manusia-manusia kaum muslimin yang lainnya. Maka ini pun sama. Meskipun pendalilannya bersifat umum. Awnilah masuk kepadanya an-nafakoh. Membantu kaum muslimin. Membantu pondok pesantren. Membantu penuntut ilmu. Membantu pengajar-pengajar yang membutuhkan dana-dana untuk kebutuhan pondok. Maka bersifat umum. Inna allaha fi'awnil abd, ma'kana al-abdu fi'awni ahih. Dan pendalilan yang kelima dari hadith. Hadith yang keempat. Masih diriwetkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Man ya'sara ala mu'asir. Ya'sarahullahu fi'dunya wal-akhirah. Maka barang siapa yang menolong orang yang dalam keadaan kesempitan. Diberikan kepadanya sadaqah. Dari kelebihan hartanya. Maka ya'srawallahu fi'dunya wal-akhirah. Barang siapa yang memudahkan. Kepada kaum muslimin. Memudahkan apa saja. Baik memudahkan urusan makan dan minumnya. Baik untuk urusan peribadatan. Untuk membangun pondok ataupun membangun masjid dan yang lainnya. Maka ya'srawallahu fi'dunya wal-akhirah. Maka orang ini akan dimudahkan oleh Allah. Urusan di dunianya. Dengan arif'ah. Wa'tamkin fil-ard. Maka diberikan kepadanya. Derajat yang tinggi di dunia. Dan kejayaan di dunia. Dan kelak di hari akhirah. Amalan-amalan yang besar yang menyebabkan dia masuk kepada surga. Wal-akhir minal hadith. Dan hadith yang kelima. Maka disebutkan diriwayatkan oleh imam muslim dari Abi Hurairah. Al-Rasulullah s.a.w. Wa'ala'ala'ala'alihi wa s.a.w. Bahwa seseorang tidak akan dengan menginfakan hartanya. Maka hartanya itu akan berkurang. Mana kosot sodakoh? Mana kosot sodakoh minmal? Tidaklah sodakoh itu menyebabkan jika diinfakan. Maka harta-hartanya akan miskin. Akan habis. Seseorang mempunyai uang yang dia simpan 20 juta. Kemudian dia infakan 15 juta. Atau dia infakan bahkan 20 juta. Maka bagaimana kamu akan makan dan minum? Maka bagaimana kamu akan mendapatkan gantinya? Allah. Allah telah menjanjikan. Dari ayat-ayat yang tadi. Fahuwa yukhlifuhu. Dan juga di dalam hadis yang tadi. Bahwa seseorang tidak akan menyebabkan kemiskinan. Berkurangnya hartalah. Never. Never ever. Bahkan. Seseorang menyebabkan kekayaan. Karena Allah telah berjanji di dalam ayat setelah. Seseorang menyebabkan kekayaan. Maka Allah pasti akan menggantinya Dan Allah jika menggantikan Akan mengganti dengan more and more again Fa'atabiru ya ulil absar Astagfirullah wa atubu ilaih